Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan menahan diri itu akan bisa dilakukan dengan baik bagi mereka-mereka yang hatinya bersih Jadi orang yang dikuasai oleh orang lain bisa dia terjatuh dalam kemahsian Orang yang berkuasa bisa juga terjatuh dalam kemahsian Orang yang miskin bisa terjatuh dalam kemahsian Orang yang kaya juga bisa terjatuh dalam kemahsian Oleh karena tas yang penuh bus ini dibutuhkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagian manusia Kalau ilmu kan mungkin dikatakan, oh ilmu matematika saya tidak butuh Ilmu biologi saya tidak butuh, ilmu dagang saya butuh Kalau ilmu dunia ini kan tindak semuanya membutuhkan Tetapi kalau tentang tas kata nafas, persenjian jiwa ini semuanya membutuhkan Ya mas kalian, bahwa sesungguhnya segala macam bentuk kemahsian, apapun itu Yang namanya kemahsian, semuanya sumu mundil kondisi itu meracuni hati kita Ya, sekali lagi segala macam bentuk kemahsian, apapun bentuknya Baik kemahsian, karena tangan kita, hati kita, pikiran kita, kelakuan kita Itu semuanya sumu mundil kondisi itu meracuni hati Ini jarang dipahami Orang yang telah melajaritas Menanggap itu hanya urusannya Mohon maaf Urusannya dosa kepada Allah Dikiranya begitu Dikiranya urusannya adalah Pertanggung zaman nanti Di akhirat Bukan Bukan hanya itu Maksiat itu Itu meracuni hati Menukai hati kita Membuat hati kita kena racun Pada akhirnya Menjadi sebab Hati kita menjadi Sakit Akhirnya apa? Sakit Parah Sudah kena penyakit Lanjut terus menaksiatannya Maka bisa jadi Hatinya akan mati Ini yang Apa namanya Yang perlu kita sadari Nah kemudian Dia juga akan kemudian Merubah Merubah Hatinya itu Dari segi pertama Dari segi orientasi hidupnya Apa sih yang jadi Cita-cita hidupnya itu Harapan-harapannya Kemauannya Apa itu akan bergeser Tentang dirinya Itu apa? Irodatuhu Irodatela Esrojana Jadi kemauannya Kehendaknya Bukan lagi kemuwan Meluju kemana Menuju kemana Redonya Allah Ya Dan kalau sudah begitu Sahabat pun Dizia tadi Merubah Malah tambah marah lagi Penyakitnya Atau sakitnya Tambah marah Makanya ada Salah seorang Salah pun soleh Abdullah Ibn Mubarak Rahimah Ibn Mubarak Yang katakan Rah'i Tudubat Tudubat Aku melihat Dosa-dosa itu Mematikan Hati Bahkan Bisa Jadi akan Melahirkan Atau mewariskan Kehinaan Membuat Yang bersangkutan Semakin hina Semakin rendah Apabila Terus Melakukan Kemaksiatan Tudubat Itu sendiri Waktan Tudubat Hayatun Dukun Hayatun Ada pun Orang yang Mau meninggalkan Dosa-dosanya Itu akan Menghidupkan Hati Jadi semakin Kita berjuang Untuk Meninggalkan Dosa Itu semakin Hati kita Bersih Jadi bersih Kotornya Sangkit Sehatnya Hati itu Sangat berkaitan Dengan Yang namanya Kemaksiatan Atau Dosa Banyak Karena jangan Sekarang Jangan kita Lamehkan Apa Perbuatan Dosa kita Kita perlu Terus Setiap Hari itu Introveksi Diri Menghitung Diri Yang berapa Banyak Kemahasih Yang kita Lakukan Kenapa Kita Melakukannya Untuk Apa Kita Kemudian Supaya Memikirkan Sampai Kapan Kita Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Meninggalkannya Terus Kita Perjuangkan Meninggalkan Maka siapa yang menghendaki keselamatan Kesehatan hatinya Dan hidupnya hatinya Maka wajib baginya untuk Membersihkan hatinya Dari berbagai macam Penyakit atau berbagai macam Dampak dari Racun yang sudah Masuk ke dalam Kedalam hati kita Jadi Kalau disebutkan tadi di Apa namanya Di depan dari itu Yaitu akan mengubah orientasi hidup Orientasi hidup Jadi Kalau orang ini hatinya bersih Ini contohnya Kalau hatinya bersih Sepanjang waktu Sepanjang hari Yang dia pikirkan itu Nasibnya nanti di Di akhirat Itu contoh hatinya bersih Sepanjang waktunya Kapan dia ingat Siapa dirinya Dia akan terus berpikir Nanti kira-kira Bagaimana sejarah di akhir Bagaimana sejarah di alam Kubur Itu tanda Hati kita bersih Tetapi Kalau hati kita ini Otor Berpenyakit Bakar mati Kita hampir Tidak pernah Mau ingat Bagaimana sejarah di akhir Yang dipikirkan adalah Bagaimana Alhamdulillah Banyak-banyak harpa Terbengkut Tujuan Segala caranya Dilaku Dengan cara Menipu Berkhianat Curah Bahkan berlaku Dolib Yang mengerampas Haknya orang lain Yang penting Dia bisa Hebat ke dunia Itu tanda hati minim Hatinya sakit Bisa hatinya mati Tetapi Orang yang hatinya Hidup Hatinya ini bersih Dia tidak berani Begitu Setiap dia melangkah Dia hitung dulu Ini kira-kira nanti Kira-kira mendatangkan Kebahagiaan negeri Akhir Apakah tidak Gitu Nanti akan Yang dipikirkan Kalau sudah kandung Dia Meremung Dia bakal Kira-kira Menyesali Kenapa Tadi kau saya melakukan Kenapa kemarin Saya melakukan Begitu Nah ini kalau Apa namanya Tanda-tanda Nanti yang Yang berhasil Nah Bagi kita yang sudah Kandung Kita kandung Banyak Penumpuran dosa Banyak Berupat maksiat Dan kita merasakan Dapatnya mengerikan Bagi kita Kita menjadi Berat untuk beribadah Jauh dari masjid Tidak mau mendengar Nasihat Bahkan Dia kongkongnya Semakin kasar Semakin Jauh dari Meningat Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan mulai Tun Apa namanya Niat-niat jahatnya Niat-niat buruknya Perbuatan buruknya Bahkan dia lakukan Itu yang Menoperasi Kalau seperti itu Sejauh ini Sudah begitu Ya Maka Setidaknya Yang perlu kita Lakukan Adalah Jangan Kita Membuat Racun Baru Jangan Tanam Racun Baru Di dalam Hati kita Cukup Yang sudah Lama Sudah Sudah Yang lama Sudah 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 Untuk kita Bersihkan Dan racun Jangan Tambah Lagi Jangan Ditambah Lagi Itu caranya Kalau kita Sudah Punya Niat Begitu Sudah Punya Niat Begitu Namanya Setan Namanya Teman Namanya Pergaulan Namanya Sangat Berat Tidak Mudah Kita Untuk Menjaganya Kalau Kita Tiba-tiba Melakukan Lagi Hal Yang Buruk Yang Tidak Baik Sebagaimana Sebelum Sebelumnya Segera Segera Secepatnya Hapus Kemaksudnya Kita Hapus Kenapa Dita Bahwa Istighfar Banyak Banyak Tomban Dan Istighfar Ini Kalau Kita Ingin Nanti Kita Bersih Atau Sedangkan Nanti Kita Semakin Bersih Semakin Suci Itu Begitu Jangan Sehingga Jangan Kasih Kesempatan Untuk Nambah Racun Baru Karena Begini Kalau Kita Seba Toba Istighfar Dengan Sesungguh Sebenarnya Maka Pengaruh Kemaksiatan Dosa Kita Yang Barusan Kita Hakan Hilang Jadi Jadi Dia Tidak 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 Meracuni Kalau Kita Segera Sadar Segera Ingat Kala Allah Banyak Banyak Tomba Dan Istighfar Makanya Kalau Kita Bayangkan Ngerinya Di Yang Kedua Jadi Setelah Kita Melakukan Sesuatu Yang Buruk Yang Tidak Baik Dosa Maksiat Kejahatan Kelakuan Yang Tidak Baik Segera Toba Dan Istighfar Dan Jangan Cukup Jangan Berhenti Para Toba Dan Istighfar Tetapi Langsung Disambung Dengan Hasanah Disambung Dengan Melakukan Kebaikan Apa Itu Terserah Jangan Mau Berinfam Mau Kemudian Selaturahid Mau Belajar Tolakul Ilmi Mau Mendengarkan Pengajian Mau Dikencengin Ibadahnya Solat Jamaahnya Sebagai Bentuk Penyesalan Yang Real Yang Sungguh Sungguh Dari Apa Barusan Kita Lakukan Kesalahan Yang Kita Lakukan Jangan Cuma Kita Isi Fardan Tumpat Saja Kami Segera Sambung Dengan Dengan Kebaikan Kebaikan Karena Apa Allah Nyatakan Innal Hassanad Yudh Ibn Sehingga Kesengguhnya Kebaikan Kebaikan Itu Menghapus Membunuhkan Kebunuhkan Itu caranya Kalau kita Mati Itu caranya Kalau kita Tidak Begitu Nanti Kita Sudah Yang lama Ini Mau Tidak Tidak Yang Baru Kita Biarkan Teracun Semakin Menggulita Semakin Duminah Dalam Hati Kita Kalau Itu Yang Kita Lakukan Ini Khawatirnya Hati Kita Tukar Lagi Setatas Sakit Jadi Mati Kalau Hati Kita Sudah Mati Salah Satu Dampang Apa Diberi Peringatan Sama Tidak Diberi Peringatan Sama Saja Dinasihati Enggak Dinasihati Sama Saja Dalam Pergawaran Yang Baik Dalam Pergawaran Yang Guru Sama Saja Ini Dampak Mengerikannya Seperti Sehingga Apa Yang Menjadi Panglimanya Bukan Lagi Agama Bukan Lagi Kekatuan Bukan Lagi Pertara Pertara Yang Mulia Tetapi Yang Menjadi Panglimanya Adalah Hawa Langsungnya Yang Menjadi Panglimanya Adalah Ego Pribadinya Yang Menjadi Panglimanya Semata Mata Kebiasaan Atau Adat Istiahat Dia Sama Sekali Tidak Mau Lagi Mengendalikan Dirim Dari Hawa Langsungnya Yang Malah Kemudian Mengumbar 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 Itu Awan Naksunya Waliyah Dari Racun Yang Sudah Radun Banyak Radun Menipah Hati Kita Ini Maka Kita Perlu Mengenal Ada Empat Ada Empat Racun Hati Yang Mengerikan Ada Empat Racun Hati Yang Sangat Mengerikan Apa Itu Empat Racun Ini Kalau Sampai Sampai Kita Enggak Waspadai Jadi Kita Perlu Membiarkan Nusang Kita Harus Bisa Dari Dokter Bagi Dari Kita Sedih Jadi Dokter Hati Ini Pertama Dari Para Kulang Yang Kedua Kita Sendiri Yang Harus Yang Harus Karena Kalau Kita Enggak Paham Jenis Racun Itu Nanti Kita Mengira Itu Dikira Itu Bukan Racun Dikira Itu Tidak Benar Dan Keempat Racun Nanti Ini Dikenal Sebagai Racun Yang Sangat Dasar Pengaruh Yaitu As Guru Hadis Sumud Yaitu Syarab Ini Paling Dikenal Cepat Persebarannya Sangat Cepat Dan Sangat Luar Biasa Keras Dampangnya Dalam Kehidupan Hati Kita Apa Itu Yang Pertama Adalah Fudu Lulukalau Apa Itu Kebanyakan Bicara Bicara Melangkui Kebutuhan Menghabiskan Waktu Untuk Berbicara Yang Tidak Ada Keperluan Di Dalam Fudu Itu Berlebihan Melangkui Keputuannya Melangkui Kewajaran Dari Orang Yang Bicara Dicebut Kira Rasulat Imam Ahmad Dari Sahabat Rasulullah Tidak Tidak Kaitan 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 Tentara Hati Iman Hati Dan Lesan Seperti Itu Jadi Kita perlu Pahami Hubungan Yang kuat Antara Iman Hati Dan Lesan Semuanya Itu Saling Berkaitan Saling Berhubungan Saling Berpengaruh Jangan Sampai Kita Memeremehkan Urusan Lesan Urusan Bicara Kalau Sekarang Bicara Itu Ketambah lagi Urusan Tulis Penulis Di Group Urusan Apa Namanya Menyebar Menyebarkan Informasi Itu Juga Masih Ketika Dibicara Walaupun Tidak Berupa Suara Tapi Tulisannya Sama Sanya Hati Hati Kita Baik Menulis Diri Maupun Membagikan Informasi Dari Orang Lain Kepada Kepada Siap Harus Hati Hati Rasulullah Sallallahu Sallam Istiqam Tan Iman Bis Dik Komah Tidak Komah Rasulullah Sallallahu Sallam Perseratkan Istiqamahnya Lurus Iman Dengan Istiqamahnya Hati Jadi Menuruskan Iman Itu Mudahnya Menuruskan Hati Semasa Sallam Istiqam Tan Komah Bis Tidak Komah Tidak Dan Kemudian Rasulullah Perseratkan Lurus Hati Dengan Lurus Lisan Maksudnya Maksudnya Apa Supaya Hati Kita Tetap Lurus Tetap Bersih Maka Jaga Tulisan Kita Jaga Tulisan Kita Jaga Komentar Kita Di Medsos Jaga Komentar Kita Di Grup Grup Jaga Komentar Kita Di Media Sosial Mau Di Facebook Mau Di Instagram Mau Di Twitter Dimanapun Itu Tolong Dijaga Karena Kepala Kudak 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 Terkendali Masuk Kategori Kudur Kalah Berlebihan Dalam Berbicara Nanti Akan Menyesal Sejari-jari Ini Habis Dalam Sunan Atrimidhi Dari Habis Umar Bermak Tuhan Bahkan Disebutkan Di Dalam Penjelasan Yang Lainnya Latuk Suruh Kalam Dikur Dikrillah Ini Dalam Sunan Atrimidhi Disebutkan Latuk Suruh Kalam Dikur Dikrillah Jangan Kalian Banyak Bicara Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Ingat Kuala Allah Subhanallah Ya Jangan Banyak Maksudnya Boleh Secukupnya Tapi Jangan Kebanyakan Jangan Kebanyakan Bicara Yang Itu Tidak Mengandung Ingat Kepada Allah Ingat Allah Masuk Di Dalamnya Ingat Masuhnya Ingat Apa Namanya Kitab Sucinya Ingat Apa Namanya Sunnah Nabinya Ingat Kaum Muslimin Ingat Apa Namanya Kondisi Keprihatan Kondisi Kaum Muslimin Itu Masih Semuanya Bagus Membicarakan Yang Hubungannya Dengan Ingat Allah Ingat Agama Kita Ingat Nabi Kita Ingat Kitab Kita Ingat Kaum Muslimin Ingat Masa Depannya Kaum Muslimin Itu Masuk Kategori Semuanya Likrullah Ingat Kepada Allah Tetapi Kalau Sampai Melebih Dari Itu Gak Agau Duanya Dengan Itu Jangan Kita Lakukan Jangan Banyak Banyak Maksudnya Ya Sekedarnya Saja Karena Apa Fa Inna Kasrotal Karami Dibu Dikrillah Qos Watun Lil Tolbi Karena Kebanyakan Bicara Menulis Membagi Informasi Yang Tidak Ada Untuk Hanya Dengan Ingat Kita Kata Allah S.W.T Itu Hanya Menambah Kerasnya Hati Kita Menambah Kasarnya Hati Kita Tolbi Apa Jaga Betul Bap Ini Betapa Banyak Kita Ini Menganggap Ini Perkara Sepilih Maksud Ngomong Gak Boleh Karena Allah Sudah Kasih Lisan Kasih Kulut Kita Gak Boleh Bicara Katanya Masih Bayi Masih Kecil Diajari Bicara Setelah Gede Bicara Gak Boleh Bahkan Bagus Kalau Isinya Itu Berkaitan Dengan Is Islam Muslimin Berkaitan Dengan Membacarakan Mas Depan Muslimin Membicarakan Masalah Muslimin Dan Bagaimana Solusinya Kalau itu Banyak Bicara Bagus Tapi Kalau Yang kita Bicarakan Gak Banyak Banyak Membicara Dan Kemudian Beliau Sampaikan Wa Inna Abad Nasi Abid Lahi Al Qabul Qosi Dan Sesungguhnya Sejauh-jauhnya Manusia Dari Allah S.W.T Adalah Manakala Hatinya Ini Keras Artinya Menggatuh Ya Meskipun Dekat Dengan Kita Dekat Dengan Orang Soleh Tetapi Sejauh-jauhnya Manusia Dari Allah S.W.T Kalau Artinya Sudah Mengeras Kenapa Mengeras Karena Dia banyak Bicara Yang Tidak Baik Dan Berkata Kalifah Ambil Ini Umar Abid Al-Fat 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 Siapa Yang Banyak Bicara Maka Banyak Terpleset Dan Siapa Yang Banyak Jatuhnya Dia Banyak Dusanya Dan Siapa Yang Banyak Dusanya Maka Terhad Lebih Tepat Baginya Hati-hati Yang Termasuk Sekarang Ini Yang Di Era Informasi Sekarang Ini Di Era Medsos Sekarang Ini Panas Suasana Sangat Panas Sangat Kasar Saling Mengece Saling Mengguli Saling Perendahkan Itu Sudah Satapan Sarihari Seolah Itu Tidak Dusa Tidak Salah Seolah Itu Dianggap Ya Emang Era Sekarang Dianggap Itu Hal Yang Lumrah Hal Yang Umum Dan Dianggap Itu Tidak Mengapa Padahal Sangat Membahayakan Diri Kita Bukan Saja Masalahnya Kalau kita Terjatuh Kedalam Fitna Terjatuh Kedalam Berbukasi Terjatuh 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 Menipu Yang Nanti Urus Dengan Pihaknya Berwajib Iya Itu Yang Belum Kita Pahami Dalam Undang ITN Tapi Jangan Cuma Karena Takut Seperti Itu Saja Kita Ingin Menghiratkan Diri Dari Yang Namanya Kebanyakan Bicara Tetapi Karena Ini Dilarang Dilarang Allah S.W.T Tidak Boleh Membahayakan Nasib Kita Nanti Di Negeri Akhirat Jadi Kita Harus Selektif Berbikir Ulang Kalau kita Mau Bicara Mau Apalagi Tulis-tulis Di media Masa Media Sosial Yang Nanti Bisa Berujung Pada Fitnah Perdebatan Yang Tidak Andal Jumlahnya Dan Sebagainya Dan Bukankah Ya Dan Memang Bab Ini Bab Yang Bukan Kita Bilang Wajar Tetapi Memang Tidak Asing Yang Tidak Sedikit Yang Orang Yang Menganggap Bicara Itu Dianggap Gak Ada Risikonya Gak Ada Dosanya Dianggap Bicara Bicara Dianggap Gak Ada Tanggung jawab Dan Ini Gimana Terjadinya Dari Dulu Kita Ingat Riwayat Dari Sahabat Muat Di Penjabat Ketika Rasulullah Sallallahu 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 Fahabat Sallallahu 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 Kemudian Dia sampaikan Kuffa Amikah Jaga Jaga Hati-hati Dengan Lisan Maka Muat Berjabat Kaget Diberi Penjelasan Seperti itu Apakah kita akan dimintai tanggung jawab apabila kita bicara Namanya awal namanya belum tahu dikira ngomong itu gak ada resikonya gak ada tanggung jawabnya Maka kemudian Mu'ad ya terus serang bertanya begitu maksudnya bukan bertanya Bahkan mempertanyakan kaget dikira ngomong itu gak ada resikonya gak ada dosanya kalau kita salah Maka Rasulullah katakan ya Mu'ad Wahai Mu'ad, apakah kamu lupa betapa banyak orang yang terjerembang masuk neraka ya Dia masuk neraka berjalan dengan menggunakan wajahnya ya Atau kemudian dengan apa namanya lesannya Kenapa? Karena buah dari omongannya yang gak benar gitu Berapa banyak ketegangan kepegangan ya Ya konflik sosial ya konflik antar disebut konflik horizontal bahkan suasana politik yang paras Itu biasanya karena apa? Karena pernyataan-pernyataan yang dipandang itu memperkeruh suasana Yang dipandang apa namanya menjadikan suasana semakin gaduh dan sebagainya Itu karena apa berarti? Ya karena tidak bisa mengenamikan lesannya dengan semakin baik Maka ini yang benar ya perlu kita sadati bersama Apa sih maksudnya Khasoid al-Sinatihim Itu Khasoidu al-Sinatihim Apa maksudnya? Maksudnya adalah Jazaw ul-Kalang al-Muhroh wabubatihi fayra'isana Ya surah fikoni al-arihi Fikoni wa'amanihi al-asana kesehatan Semuanya kesuduh yawakiyamah masak Karena pada ikatnya kita ini apapun kita ini Yang namanya bicara, yang namanya melakukan sesuatu Itu semuanya itu kayak kita sedang menanam Ibaratnya petani kita sedang menanam Nah, nanti panennya kapan? Panennya ketika di akhirat Kuita posisi disini adalah menanam, beramal, ikhliat, usaha Itu ketika kita di Indonesia Nanti di akhirat itu adalah panennya Nah, kalau kita selama di dunia ini banyak kebaikannya Maka nanti kita akan panen banyak kebaikan Kalau kita di dunia yang banyak keburukannya Nanti kita panen keburukannya Begitulah ya Hendaknya disedari oleh kaum muslimin Ya, maka dalam kesempatan yang lainnya Semua juga sanggakan Aksar mayyakulunas anaro al-kajwifan Ya, yang paling banyak orang masuk neraka Ya, kebanyakan orang masuk neraka itu karena apa? Karena, karena dua lubang Yang pertama alfas yaitu mulut Yang kedua alfas yaitu kemaluan Dua ini yang paling besar Paling besar peluangnya menjadi sebab orang masuk neraka Ya, mungkin kalau yang paling dekat orang kita ya mulut Maksudnya yang sekarang ini lagi Sepertinya kita dikondisikan untuk bicara apapun Ya, tambah batas Menulis apapun Batas alasannya era informasi Soalnya nggak ada yang boleh membatasi ngomong apapun silahkan Comer apapun silahkan Bicara apapun silahkan Ini yang nggak sadar bahwa semuanya akan dimintai pertemu jawaban Bukan cuma di dunia tapi juga di akhir Sebagaimana juga Nabi bersabda Dalam rewet yang lainnya Dari sahabat-sahabda Ya, sesungguhnya ada orang yang kalau dia bicara dalam satu kata Maka bicaranya itu bisa menjauhkan seseorang dari neraka Ya, sejauh antara timur dan barat dan juga sebaliknya Lalu, apa namanya Dengan omongannya itu bisa menyelamatkan banyak orang Dengan omongannya itu bisa kemudian menjelumuskan banyak orang Yang biasanya dengan satu dua kalimat kita bisa mempunyai dampak yang besok seperti itu Ya Rasulullah apa itu yang namanya keselamatan gimana supaya selamat kita misalnya supaya hidup kita selamat gimana yang pertama itu jaga lisan jangan berkata ketahui yang baik yang bener yang bagus yang mulia yang santun yang lembut dan seterusnya itu yang pertama dan yang kedua adalah terluas luah ke rumah karena kalau terbaik sempit itu juga akan menyempitkan pikiran yang nanti kita yang lapang, lapang itu gak harus yang luas tapi dibuat supaya lapang jangan seset dibuat seset ya tidak harus yang luas area yang tetapi jangan sampai kemudian kemarah-kemarah kita tidak bisa berbukti Wabagi ala fauniatik dan menangislah atas kesalahan yang kamu lakukan sesali kesalahan yang kita lakukan ini rohbahu ala fauniatik dan musim ya kalau menjamin ya apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya ya berarti apa itu? mulut ya maka aku akan siapkan baginya surga aku jamin dia akan masuk surga kalau dia bisa menjaga lisan maka dari setelah ujur istilahnya kita harus mengerti adab, mengerti tata krama, ya mengerti sopan santun karena ini bukan cuma hubungannya dengan manusia di dunia itu hubungannya dengan negeri-negeri akhir dan jenggot, kalau pentingnya hadis yang banyak dikhabatan bahkan anak-anak TK pun juga apa? anak-anak SD juga apa? apa kan? coba inget nggak ada hadis maka layu binu billah wa yawmil ahid faryakun khairan au apa nggak? coba inget lah SD mesti sudah apa? ya siapa yang beriman kepada awwatan dari akhir maka berkata lah yang baik atau diam maksudnya adalah kalau bisa berkata yang baik ya harus ngomong iman, malah harus ngomong kalau isinya kebaikan tetapi kalau nggak bisa lebih dengan diam saja tahan diri, tahan tangan dari nanti menyampaikan sesuatu yang ternyata bukan sesuatu yang baik jadi diperintahkan untuk bicara itu kalau isinya adalah kebaikan diperintahkan untuk diam kalau isinya adalah keburukan kemudian yang pentingnya juga dari Umu Habibah berhubung... berdia enabled semua bicaranya. Semua omongannya anak Adam itu enggak ada maknanya, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, kecuali tiga. Yang pertama Al-Amru bin Ma'ruf mengajak pemerintah kepada orang-orang yang baik-baik. Isinya bicara tentang kebaikan, mendorong orang untuk berbuat baik. Yang kedua Al-Nahyu, isinya adalah mencegah dari segala macam untuk kebukaan. Yang kedua, satu tidak, dua tidak, yang ketiga apa? Rikmullah, ingat Allah. Yang banyak-banyak diiru, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Apa itu apa pahalanya? Ada yang masih ingat? Siapa yang membaca, subhanallah wa bihamdi, apa pahalanya? Hurisat lahu, naklatul, dilijana. Maka akan ditanamkan baginya satu pun kurma di suruhnya. Dari mana kita enggak bisa ngomong yang baik, enggak bisa mencegah yang keburukan, mendingan digunakan untuk dikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yaitu satu, kita laparkan subhanallah wa bihamdi, ditanamkan satu pun kurma di suruhnya. Demikian juga Abdullah bin Masudah r.d. wa'adhu menyatakan, Dia katakan, sahabat Abdullah bin Masudah, demi Allah, demi dan yang tidak ada Tuhan kecani dia, tidak ada yang lebih butuh untuk dipenjarak, dibungkam, ya, daripada lesanku ini. Ya, maksudnya dia begitu, kita ini ngomong-ngomong punya potensi untuk terjerumpus, makanya mendingan di, di penjara, ya, maksudnya itu di kunci, supaya jangan sampai meleset, ya, kita punya maksudnya jangan sampai meleset. Bahaya mengatakan, ya, lesanku khairan. Wahya lesanku, ya, wahya lesanku, berkatalah yang baik, ya, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, ya, dia diem saja. Ya, kalau mau bicara yang baik, tandang, maka kita akan, banyak untungnya, bosku, ansarri taslam, dan diemlah dari bicara yang buruk, maka akan selamat. Mingkompli, antar jam sepuluh, kalian nanti menyesal. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga bisa mengingatkan kita semuanya tentang bahaya desa, karena itu meracun hati kita, membuat hati kita ini semakin parah, dan itu menjadi tidak baik untuk kita semuanya membahayakan dunia dan akhirnya. Semoga kita semuanya dicawarkan dari udhul alat dari kebanyakan bicara yang tidak manfaat, yang akan mendatangkan mundurut bagi kita, dunia dan akhir-akhir. Amin, ya, walaupun amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.